Intro Halo semuanya, balik sama gue Louis di Kena Itekadi Jadi gue lagi kedatangan sebuah headset gaming dari Phantek yang barusan banget mereka rilis Dan ini adalah Phantek Sonata MH90 Dan Sonata MH90 ini bisa dibilang adalah headset gaming yang paling high end Yang pernah Phantek buat bisa dibilang Jadi ya gue disini cukup menasaran apakah headset ini bisa sebagus yang sebelumnya gue review Karena yang sebelumnya gue review itu bisa dibilang cukup bagus dan cukup menge-impress gue Dan jadinya gue cukup menasaran apakah ini juga bisa menge-impress gue kayak yang sebelumnya Jadi langsung aja gue bahas mulai dari sound quality, comfort, beat quality dan juga kualitas micnya kayak gimana Jadi kalian stay tune terus aja Oke jadi Phantek Sonata MH90 ini ada di range harga sekitar 500 ribuan atau di bawah 600 ribu Jadi seperti yang udah gue bilang tadi kalau misalkan si Phantek Sonata MH90 ini adalah headset yang paling high end yang Phantek punya Jadi ya bisa dibilang di range harga sekitar 500 ribu ini kompetisinya cukup seru Dari segi desain sih line up nya Phantek MH ini kayaknya memang headset gaming yang gak ada RGB nya sama sekali Sama kayak MH86 dan juga MH85 yang gak ada RGB juga Jadi cukup berbeda lah dengan HG series yang ada lampu-lampuannya Gue pribadi sih memang gak suka RGB jadi ya gue memang prefer desain yang minimalis dan lebih dewasa kayak gini Untuk bahannya sendiri sih bagian cup nya itu dari bahan plastik dan di bagian hinge nya ini dari bahan metal Dan untuknya gak kaku kayak HyperX Cloud Alpha yang sebelumnya gue coba Yang desain hinge nya itu hampir mirip-mirip Tapi dari segi build quality bisa dibilang ini adalah headsetnya Phantek Yang build quality nya paling gak plastik atau bisa dibilang yang build quality nya itu paling bagus lah Jadi cukup mencermin kalian feel premium dari headset ini Headband dari headset ini bisa ditarik cukup panjang Ukuran panjangnya itu selevel sama Cloud Alpha lah bisa dibilang Dan hinge nya meskipun metal tapi masih cukup fleksibel Jadi bisa nyesuaiin bentuk kepala kita masing-masing Dan dari segi fleksibilitas bisa dibilang ini lebih fleksibel juga dibandingkan Cloud Alpha yang pernah gue bahas Untuk di kepala gue yang tergolong besar Headset ini sih lebarnya menurut gue cukup pas banget di kepala gue Seperti yang bisa kalian lihat Dia udah bisa bilang udah di extend yang paling tinggi dan headset ini baru muat di kepala gue Dan perlu diinget kalau misalkan ukuran kepala gue ini tergolong lebar banget Dan di beberapa headset itu bahkan sampai ada yang gak muat Jadi ya untungnya di MH90 ini di kepala gue yang tergolong besar ini masih bisa masuk Untuk pad nya ini dari bahan plader yang teksturnya oke Di kulit juga gak gatel Dan perlu gue inget juga bahwa bahan plader kayak gini selalu bisa panas Apalagi kalau suhu ruangan kalian itu gak dingin Sisi baiknya dari bahan plader kayak gini itu adalah supaya isolasi suara dari headsetnya itu bisa bagus Atau kedap dan kita bisa fokus dengerin suara game yang kita mainin Karena kalau misalnya fabric justru malah kebalikannya Jadi kemarin itu gue sempet dikirimkan juga prototype awal banget dari headset ini Karena kemarin itu gue sempet diminta mendapat juga soal headset ini Dan setelah gue cobain beberapa kali akhirnya memang bahan pad ini adalah bahan terbaik untuk headset ini dari segi comfort dan juga sound quality nya Atau bisa dibilang kombinasi pad dan juga driver atau suara dari headset ini adalah paling cocok kalau menggunakan si earpad ini Lalu selain itu dari segi clampingnya sendiri sih setelah gue coba Dan kalau misalkan dibandingkan sama headset benchmark gue dari segi comfort yaitu Clown Master MH752 Headset ini memang clampingnya belum selevel itu yang memang benar-benar ringan Cuman di headset ini si MH90 ini bisa dibilang clampingnya masih berasa tapi gak bikin kepala kita sakit atau pusing Dan setelah gue coba pakai sekitar 4-5 jam kepala gue masih fine gak ada masalah sama sekali dan gue gak ngerasa pusing juga Jadi dari segi kenyamanan gue sih udah cukup puas sama headset ini Untuk konektivitasnya headset ini bisa dipakai di semua platform mulai dari laptop, PC dan juga smartphone yang punya port jack 3.5 combo Selain itu kita juga dikasih splitter untuk dikoneksikan ke PC atau laptop kalau memang portnya itu di-split Nah berhubung headset ini menggunakan koneksi jack 3.5 Jadi otomatis headset ini gak punya software ataupun fitur virtual 7.1 Cuman menurut gue hal ini cukup, apa ya bisa dibilang sangat minor banget Karena menurut gue yang terpenting dari sebuah headset gaming itu adalah kualitas atau sound quality dari headsetnya sendiri Jadi kalau misalkan sound qualitynya udah bagus, imagingnya udah bagus, sound stage-nya udah bagus, spatial imagingnya juga udah bagus Ya gue rasa gak perlu pikiran lagi fitur itu Untuk mic-nya disini detachable jadi bisa dilepas aja kalau kalian gak mau pakai Mic-nya juga fleksibel jadi mau diarahin ke dekat mulut atau dijauhin juga bisa Lalu paling di paket pembeliannya ini kita udah dapat coach untuk bisa bawa headset ini kemana-mana Oke jadi kurang lebih seperti ini kualitas mic dari Fantec MH90 Dan kualitasnya bisa dibilang sih cukup oke, bodi dari suara gue juga cukup terdengar Karatinya juga cukup decent Paling disini yang gue cukup notice adalah noise-kinesisnya kayaknya cukup agresif Jadi suara gue terdengar lebih ter-compress dan karatinya jadi sedikit berkurang Dan paling kalau misalkan kalian pengen denger gimana perbandingannya dengan headset gaming yang lain Kalian mungkin bisa cek aja di kart yang ada di atas sini dan kalian bisa membandingkan sendiri si kualitas mic dari Fantec MH90 Dengan headset gaming lain yang pernah gue review di kart yang ada di atas sini Oke lanjut, yang terakhir soal sound quality-nya Nah berhubung si headset ini itu rangenya di sekitar 500 ribuan Jadi mungkin dia bakalan head-to-head langsung sama si GM500 yang kemarin pernah gue review juga Dan ya, jadi gue akan bandingkan si MH90 ini sedikit soal sound quality-nya sama si GM500 Dan dari segi sound quality-nya atau sound signature Si MH90 ini bisa dibilang lebih balance sound signature-nya dibandingkan si GM500 Karena si GM500 itu cenderung dark atau suaranya itu gelap Jadi bass-nya itu terdengar lebih dominan dibandingkan frekuensi-frekuensi yang lain Jadi bass-nya si MH90 ini nggak bisa dikategorikan sebagai headset yang bass-nya itu gede banget kayak si GM500 Cuman menurut gue kuantitas dari bass-nya itu udah pada porsi yang pas, detail-nya oke Lalu dia juga udah cukup tight Jadi dia mungkin masuk ke kategori yang karakteristik bass-nya itu cukup cepat Jadi untuk lagu-lagu yang bass-nya cepat kayak lagu rock atau lagu metal Headset ini bakal oke banget Lalu selain itu untuk vocal-nya dia juga nggak rusuk sama sekali, nggak kasar, begitu juga dengan high-nya Jadi dari segi sound signature sih dia udah cukup netral kalau dibandingkan sama si GM500 Dan gue sih cukup apa ya, cukup melebihi ekspektasi gue lah untuk di harga sekitar 500 ribuan Lalu dari segi clarity dan juga resolusi, headset ini udah cukup oke untuk harga sekitar 500 ribuan Dan gue ini cobanya di laptop gue Karena dia menggunakan koneksi JX3.5 Jadi kalau misalkan kita colokin ke HP A terus kita coba ke laptop B itu suaranya bisa berbeda Karena dia menggunakan JX3.5 jadi beda sama USB Cuman secara overall sih setelah gue coba di laptop gue di ROG SCAR 2 Dan gue coba suaranya kurang lebih kayak gitu dari segi karakteristik, resolusi, clarity, dan sebagainya Lalu untuk imagingnya sendiri sih setelah gue coba pakai di imagingnya juga udah cukup akurat Cuman memang sound stage-nya dia nggak begitu lebar atau bisa dibilang cukup sempit Cuman nggak masalah selama dia akurat Dan waktu gue coba main di Valorant pun gue cukup bisa ngebayangin suara arah musuh ada dari mana Suara tembakan juga dari mana Semuanya bisa terdengar jelas dan cukup akurat di Phantek MH90 ini Oke jadi untuk kesimpulannya Secara produksi si MH90 ini udah cukup bisa meng-impress gue lah untuk sebuah gaming di range harga sekitar 500 ribuan Karena dari segi build quality menurut gue ini udah sangat upgrade jauh banget Kalau misalkan dibandingkan sama headset gaming dari Phantek yang sebelumnya pernah mereka liris dan pernah gue coba juga Lalu selain itu dari segi comfort meskipun dia bisa dibilang mengadaptasi desain dari atau frame dari si Cloud Alpha Cuman setidaknya si MH90 ini gue lebih bisa pakai lebih lama Karena dari segi comfort dia ini clampingnya lebih ringan lagi dari si Cloud Alpha itu Jadi untuk dari segi comfort disini gue nggak ada problem sama sekali Udah oke clampingnya juga Lalu selain itu untuk dari segi kualitas micnya sendiri udah cukup decent Lalu untuk sound quality juga udah bisa dibilang ini lebih netral lah Kalau misalkan kalian mau gue bandingin dengan GM500 Karena kalau misalkan sama GM500 itu dia lebih dark Sementara disini lebih netral Dan gue pribadi pun sebenernya lebih suka dengan sound signature yang lebih netral kayak gini Cuman kalau misalkan kalian lebih suka sound signature atau karakteristik suara headset yang lebih bassnya gede banget Bumi banget gitu ya atau dark Kalian mungkin bisa lebih cocok ke GM500 Cuman sementara kalau misalkan kalian lebih pengen suara yang netral gitu ya Si MH90 ini gue rasa bakal lebih cocok Dan clarity dan resolusinya pun juga slightly lebih bagus Dan untuk harga di bawah 600 ribu sih gue pribadi udah cukup puas Dan headset ini sih bisa dibilang headset yang udah beda kelas Kalau misalkan dibandingkan sama headset-headset gaming yang sebelumnya pernah mereka rilis dan gue coba Dan ya gue rasa sih emang Fantec memang satu tahun terakhir ini kayaknya memang lagi berbenah-benah produk Atau bisa dibilang berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka atau berbenah-benah produk lah Karena kalau ngomongin mostnya mereka yaitu Fantec XD3 itu menurut gue juga udah cukup sukses dari segi produk Atau ya udah naik level dibandingkan yang sebelumnya Ditambah lagi si MH90 ini menurut gue udah sebuah improvement atau perubahan yang cukup signifikan di satu tahun terakhir ini Dan gue sih senangnya karena Fantec tuh mau mendengarkan feedback-feedback dari entah dari customer-nya atau dari komunitasnya Dan mereka juga ternyata dengerin gue untuk atau bisa dibilang mendengarkan kritik dan masukan dari gue Dan mereka mengimplementasikannya di XD3 dan juga di MH90 ini Dan gue harap sih kedepannya bakal terus kayak gitu Oke jadi gue rasa itu aja review gue soal Fantec Sonata MH90 ini Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Follow semua sosial media kami di Facebook dan juga di Instagram Lalu join komunitas kami juga Di Discord dan juga lain open chat semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue Luis dari Krengetakadi Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax